Kalau dari sisi komunikasi dan yang lain-lain, artinya saya masih bisa berkomunikasi. Tapi pada saat itu mungkin mengambil satu keputusan yang salah saya. Jadi lebih fokus untuk pekerjaan yang saya akan kerjakan di hari itu. Ada waktu itu di mana posisinya? Mengerjakan apa? Untuk rencana jangka panjang dengan komisaris dan ada pembahasan sedikit tentang insentif dari satu bulan kami. Komisaris maksudnya? Komisaris Pertamina? Komut gitu atau apa? Komisarisnya di PHI. Komisaris PHI. Kita biar clear, nanti kita akan track betul. Karena ini bagi kami ini masalah serius. Ini kan persoalan tata kenegaraan ini. Ini bukan persoalan sederhana. Nah, jadi sekali lagi Pak, kita tidak ingin Bapak, tapi kita akan track, telusuri terus. Ya, setelah Pak Nasir, nanti Pak Gandung. Baik, terima kasih pimpinan. Loh, enggak. Jadi, Bapak ini kan diangkat jadi dirut sebagai penanggung jawab. Nah, kalau kita ini tidak Bapak anggap sebagai komisi tujuh datang ke sana, terus ini apa? Loh, Bapak keluar aja dari ruangan ini. Kita juga tidak mau naik muka Anda di sini. Ngapain? Dan sudah sudah jadi dirut orang seperti ini. Ngapain ditaruh dirut? Loh, enggak bertanggung jawab ini. Ini pertanggung jawabannya untuk negara dan kami mengawaskan regulasi pengawasan negara. Dan ada yang kami tanya untuk bersama pertanggung jawaban itu pada dirut. Kalau Anda tidak ada, Anda ngesawa ke Pak Wiko ini. Pak Wiko sudah menggantikan ke sana. Sebagai dirut holding. Iya, terus dia di mana? Bapak bisa menjelaskan pekerjaan yang dikerjakan ya? Kan enggak bisa. Dirut holding waktu itu hadir. Iya, tapi kan bisa Bapak jelaskan pekerjaan yang dikerjakan dia? Kan enggak bisa. Loh, terus untuk apa ini diangkat jadi dirut? Ini diganti aja manusia kayak gini. Ngapain? Bapak boleh pintar, Pak. Tapi hidup ini harus pintar-pintar. Kalau tolol bilang tolol. Kalau bodoh bilang bodoh. Belajar. Jangan ada pikiran Anda paling pintar di sini. Undang-undang ini ada PR yang membuat. Bukan Anda. Gaya Anda bicara, kita harus sengak. Apalagi Anda duduk di situ. Ini diganti, Pak. Yang kayak gini. Jangan ada lagi duduk kayak gini. Anda pikir Anda pintar kali? Tidak ada kemajuan Anda buat tombol negara ini. Pak Jokowi sebagai pemimpinan negara. Diundang sama lembaga ini aja datang. Beliau menghargain. Bukan seperti Anda. Nama citanya beliau itu untuk membangun negeri ini benar-benar dilihatkan gitu loh. Dari semua sisi. Bukan seperti Anda, merasa sopintar gitu loh. Kamu keluar aja dari ruangan ini. Saya minta izin pimpinan. Keluarkan aja manusia seperti ini. Tidak perlu ada di ruangan ini. Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.